Intro 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 Chevrolet Galap mobil Samen pengen gak? Ini mobil Chevrolet yang baru nih 2013 ya Dan ini kita memang sedang di lantai produk mobil Amerika Lantai pertama Ada Chevrolet Chevrolet, ada GM, ada Chrysler Ada Chrysler Dulu sempat hampir mau bangkrut ya Cak ya? Tiga besar itu hampir bangkrut Jadi GM, Chrysler, terus kemudian juga Ford Kemudian diselamatkan Melalui stimulus Itu yang berapa miliar ya? 62 miliar dolar Dan hasilnya lumayan sekarang Dan bahkan tahun 2012 Itu penjualan mobil yang Amerika naik pesat Berapa persen Cak? Sekitar 13% Atau sekitar 14 juta Berarti itu kenaikan pertama sejak tahun 2005 2005, betul Dan sampai itu juga diperkirakan tahun ini Itu juga naik lagi Cuman masalahnya kuning, meskipun Akeh Amerika yang bisa beli mobil Itu banyak sekarang warga Amerika yang nganggur Yang punya mobil Jadi nganggur punya mobil Nah aku nganggur jual mobil Cak Yang itu agak kesulitan Kalau misalkan mobilnya rusak Karena sama yang tau Di sini namanya ke bengkel itu Garuk-garuk cerah Masalahnya mahal sekali biasanya Yang mahal lebih karena Biaya untuk ongkos tukang bengkelnya Orangnya, jasanya Jasanya itu yang mahal Jasanya Jadi kalau no Untuk ngatasiku Untungnya ada sebuah yayasan 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 Dimana sas ya Cak? Yang itu menyediakan jasa khusus bengkel gratis Untuk warga Amerika yang nganggur Dan mobilnya rusak Pasangan Sharon dan Jean panik saat mobil mereka Mulai ngandat Pasangan ini tidak bisa bekerja karena sakit Mereka hidup dari bantuan pemerintah Setelah kehilangan tempat tinggal di rumah susun sangat sederhana Mereka terpaksa tinggal di mobil Kita mempunyai plastik di pemerintah Supaya kita bisa menghidupannya Seperti dengan Lysol Anda tidak punya tempat untuk menghidupkan Anda tidak punya tempat untuk menghidupkan Anda tidak punya tempat untuk menghidupkan pemerintah Anda Anda hanya harus menghidupkan beberapa perkara dengan Anda 사 milik terakhir Untungnya, ada Weigl Automotive Clinic Bentuknya ada Weigl Automotive Clinic Bengkel terjalan yang menyediakan jasa reparasi cuma-cuma kepada warga Tunawisma Bisnis keluarga dengan empat lokasi di sekitar Washington DC ini didirikan kakeknya 40 tahun lalu. Hari ini giliran mobil milik Sharon yang ditangani. Dan bukan hanya servis mobil, WD memanggil sebuah LSM lokal yang bisa membantu mencarikan rumah singgah. WD berharap lebih banyak bisnis skala kecil lainnya terpanggil untuk membantu komunitas di tengah perekonomian Amerika yang masih lesu ini. Wah, cak! Wah, cak! Jumur, cak! Wah, enggak aja loh, cak! Ketuk cili loh sampe yang tergede. Gede banget tuh, cak. Jadi memang inilah nih, meskipun warga Amerika tuh bodoh ngeluh, warga bensin narang dan juga ada alternatif mobil-mobil cili. Tetep aja mobil-mobil gede kayak truk-truk ini masih diminati. Mas Haya, itu udah kayak menjadi bagian dari kultur orang Amerika. Semua mobil-mobil yang gede-gede, dia merasa kayak maco, gagal. Gaya, macet. Gaya. Dan juga, tapi juga ada fungsinya nih kadang-kadang yang kerja di perkebunan, petanian, yang paling luas-luas itu. Nah, makanya mobil-mobil seperti ini. Iya. Dan ini pegangnya larang, uneng. Tadi berapa? Pajaknya juga mahal, karena emang ini boros, ya toh? Iya, tadi 48 ribu dolar. Dan semuanya itu kan masih belum termasuk yang lain-lain itu bisa lebih dari 50 ribu dolar, ning. Iya, belum lagi bensinnya tadi aku lihat per tahunnya bisa 3 ribuan lebih, cak. Iya, tapi mungkin juga gagah juga, ning. Iya, kak. Kalau ini apa? Makin ganteng nyakso kalau gitu. Terus kalau makan teh lo bakar. Kalau mendengarkan musik country, uneng. Kalau makan teh lo bakar. Kalau makan teh lo bakar. Kalau makan pegundungan. Pas mikirnya malah akan kakar Niki. Lies, obranya ini parquet bisa lanjut terus nama, sak mising. Pesan-pesan Niki.